selamat menikmati selamat menikmati untuk membahas sedikit tentang dunia marketing ya pemasaran sebenarnya asli saya itu memang kuliahnya disitu di dunia penjualan di marketing baik teman-teman semuanya yang akan saya sampaikan adalah strategi kita pemasaran kita karena produk kita punya tapi kalau strateginya kita belum punya bagaimana memasarkan produk yang kita miliki juga nanti produk kita sia-sia bisa gitu bahkan bisa laku bahkan bisa bangkrut gitu kan makanya marketing kemasin menjadi hal yang sangat penting ya untuk menentukan nanti kita laba ataukah sebaliknya rugi nah kalau pedagang ya pengennya untung laba ya soal rugi ya sudah takdir ya masalah yang penting sebagai manusia kita harus ikhtiar karena namanya risikan kita sudah ditentukan oleh Allah gitu sebelum bumi diciptakan ya hadisnya gitu ya pak sebelum bumi diciptakan 50 ribu tahun itu kita itu sudah dicatat gitu riski kita jodoh kita mati kita itu sudah semuanya tapi toh kita gak tahu ya kadar riski kita kita gak tahu makanya kita wajib berusaha disana ya karena kita kan dinilai itu dari segi usaha kita baik teman-teman semuanya nah yang saya bahas tentang strategi marketing di era milenial itu judulnya ya strategi marketing di era milenial milenial itu yang lahir antara umur eh maaf tahun 80an pak 80 kesini 1980, 90, 2000 itu area milenial nah mungkin teman-teman yang disini yang milenial berapa orang ini masukir di bawah 80 apa 70 mas 80 masih milenial jadi bangsa yang tua-tua berarti 70an itu bukan milenial lagi cuman berubah ya milenial itu yang lahiran tahun 80 kesini dan itu sekarang totalnya hampir kurang lebih 90 juta itu jadi pangsa pasar milenial itu sekitar 90 juta nah sebagai orang pemasar sebagai seorang pebisnis otomatis nah 90 juta ini kan rata-rata ini milenial ya namanya orang milenial kita kan harus tahu pengusaha kan harus tahu pasarnya itu ternyata milenial nah milenial itu sukanya apa nah ini kan tentunya kita harus tahu strateginya ya ibaratnya saya tahu pak jarwo yang saya kalau melakukan saya pedagang berarti kalau kemudian ke pak jarwo saya harus tahu apa sih kebutuhannya pak jarwo kesukaannya dia sih apa gitu kan suka nongkrongnya sih dimana gitu kan suka mainnya apa kan seharusnya seorang pebisnis harus tahu kayak gitu pedagang yang bagus seperti itu nah teman-teman semuanya makanya pada malam ini kita akan membahas tentang itu strategi pemasaran ya di era milenial walaupun mungkin ada yang bukan milenial tapi tidak masalah kita semua insya Allah pebisnis semuanya target pasar kita itu milenial gitu yang mau tidak mau walaupun kita mungkin ada yang sudah gak milenial sudah umurnya di luar itu tapi kan targetnya milenial mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan target pasar itu teman-teman semuanya jadi dalam strategi marketing kita kalau pangsa pasar milenial ya yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan citra brand dari produk kita peningkatan citra brand kita WGB citranya apa bagaimana caranya orang ketika ingat menduan pasti ingat WGB itu bagaimana caranya nah kemudian bagaimana WGB itu bisa menguasi misalkan pangsa-pasanya kan di Majenang bagaimana orang Majenang pada umumnya tahu yang dijual di WGB itu apa saja nah bagaimana membuat citra brandnya produk WGB itu bagaimana bikin sebagus mungkin tapi produk yang bagus ini ketika tidak dikomunikasikan dengan bagus juga jadi kurang maksimal pula jadi selain produknya bagus dikomunikasikan harus bagus pula mendoanya sudah enak terbuatnya misalkan minyaknya bukan minyak curah nah kemudian nah nanti ketika makan disitu bagaimana tempatnya bagaimana pelayanannya bagaimana ini yang akan membuat citra dari WGB itu maka kalau pangsa milenial sukanya apa oh milenial itu sukanya internetan makanya WGB disediakan internet gitu karena menyesuaikan dengan milenial tadi itu saya sambil promosi WGB nanti saya lagi endorse ini nanti tinggal hitung-hitungannya belakang ya Pak ini sharing session makanya ya sambil goyonan ya santai lah itu yang pertama ya meningkatkan citra brain dari usaha kita itu yang pertama kemudian yang kedua adalah menentukan kelas sosial kelas sosial dari target pasar yang kita miliki artinya pangsa pasar kita dari produk kita itu kelas sosialnya itu tingkat bawah menengah atau tingkat atas gitu misalkan tadi saya sampaikan saya enakan WGB baca WGB pangsanya targetnya orang menengah bawah atau atas atau semuanya gitu nah kalau bawah itu bagaimana misalkan ya kalau maaf kalangan bawah itu makan mendoan dia gak akan memperhatikan minyaknya dari mana ya asal makan aja enak yang penting enak di lidah gitu itu kalau kalangan bawah ya tapi kalau kalian menengah ke atas enggak ya misalkan makan mendoan yang pakai minyak yang bagus itu tenggorokannya jadi serak atau radang dan sebagainya itu kalau orang yang menengah gitu bisa membedakan yang dia makan itu gimana nah maka penentuan kelas sosial itu sangat penting sekali produk kita apa gitu misalkan ya tadi meneruan meneruan kita buat siapa nih gitu nah kalau misalkan terganya maaf aja menang bawah ya gak usah pakai minyak yang bagus artinya apa nah sekarang misalkan gini kita jual dengan harga yang sama tapi dengan kualitasnya bagus tapi kita punya pesaing-pesaing ini dengan nilai yang produknya sama tapi HPP dia lebih rendah gitu ya mau tidak mau lama-lama kita yang KO gitu kalau misalkan kita lihat pangsa-paksanya adalah menengah bawah tadi itu yang kebawah beda ketika yang atas ini makanya teman-teman semuanya penentuan kelas sosial dari target pasar kita harus betul-betul kita perhatikan caranya bagaimana dengan riset orang ujuk-ujuk asal buka jalan usaha itu zaman dulu mungkin kalau zaman dulu mungkin berus-berus-berus lakukan yang penting itu zaman dulu kalau sekarang kita usaha itu asal beras-beras ya berus-beneran gitu buka cepat tutup cepat gitu kenapa kelemahan dari riset itu mungkin ini ada salah satu mas Herde itu disai ketika mau buka kan dia akan mempertaikan ada pesaing disana misalkan toko B kan dilihat dalam sehari itu toko B itu dikunjungi berapa orang dicatat sampai biasanya gitu dicatat itu dan itu gak cuma sehari biasanya dilihat itu riset yang betul-betul jadi gak pakai khayalan doang nanti saya waktu itu jualan disana kayaknya bagus kayaknya bagus langsung kemudian kita bikin kita buka bersih gitu ya mungkin spekulasi bisa iya ini tapi kan spekulasi tingkat tinggi kalau zaman milenial gak bisa kayak gitu harus riset dulu nah kalau yang di dunia digital minimal dia harus menggunakan misalkan kalau di google menggunakan google trend google trend itu untuk melihat grafik gitu contoh misalkan saya mau bikin produk gamis nah saya buka google trend saya akan tuliskan kata kunci gamis itu gamis itu trendnya paling banyak di daerah mana nanti akan kelihatan nah gamis itu yang paling banyak gamis apa sari atau gamis bate atau gamis apa nanti kelihatan ya waalaikumsalam ya itu berdasarkan riset ya misalkan ketahuan gamisari kebanyakan yang beli adalah jakarta otomatis ketika saya promosi di sosmed itu targeting saya adalah jakarta walaupun saya di majenang tapi targeting saya jakarta sekarang dunia sekarang kan gak terkena apa namanya cara itu gak menjadi masalah sekarang ini saya yang produk misalkan gamis tadi tapi kalau Pak Rudy targetnya jakarta ya udah gak bisa DO yang menjenang saja dia masih kewalahan kewalahan itu gak mau saya juga gak tahu nah jadi yang tadi yang pertama yang kedua berarti penentuan penentuan kelas sosial nah target untuk menentukan target kita masuknya produk kita kemana nih gitu itu yang kedua dalam kelas strategi pasar di dunia minimal minimal apa minimal minimal ya kekan nonton mafud MD dari melu-melu milenial nyung-sung-sung gitu itu yang kedua teman-teman yang ketiga menghindari bagaimana caranya kita menghindari hard selling ya apa itu hard selling cara penjual ada dua ada hard selling ada soft selling hard selling itu keras kalau dulu saya masih jadi guru kalau saya jualan itu pakai hard selling nah esok itu LKS ini loh mau tidak mau itu tutup kalau kamu gak beli ya minimal nilai gak dapat lah dikit lah nilainya kemudian gak gak dapatin itu hard selling langsung ke produknya keras gitu hard keras gitu kesai langsung pak mau beli apa mau anu pilih ayamnya mananya itu keras tapi bukan berarti menghindari enggak loh ya mengurangi saya bahasanya hard selling penjualan karena ada hal tertentu kita juga harus menggunakan hard selling itu nah apa yang harus kita utamakan itu soft selling nanti soft selling yang kita lebih diutamakan bagaimana menguasi emosional dari bayar dari pembeli itu ya pak rudy kan paling jago itu kalau misalnya ada mau sugar frozen apalagi perempuan kan langsung disapa sama dia eh bu dari mana itu dia gak ngomongin produk enggak kalau ngomongin produk itu hard selling tapi ketika soft selling dia enggak itu yang ditanya anaknya kok cantik ya dan sebagainya ya emosional yang di ini ya iya jadi itu soft selling ya jadi ketika datang ke WGB udah disambut dengan senyuman kemudian dengan sapan itu kan soft gitu ya nah kemudian ini yang ketiga ya karena waktunya ini kita cepat udah malam yang ketiga itu kemudian yang keempat adalah dengan metode penggunaan transaksinya kita gunakan cashless cashless itu apa teman-teman semuanya itu kita dunia digital usahakan ini kalau kita besok-besok udah bagus loh ya kalau omsetnya udah bagus itu menggunakan pembayarannya ya transfer dengan e-banking dengan kartu dan sebagainya tentunya kalau kita pakai syariah ya bagaimana penggunaan itu harus sesuai dengan standar syariah misalkan sopipay haram-haramnya dimana gitu kan oh ternyata ada begini menggunakan spy letter haramnya dimana sopipay letter haramnya dimana disini karena ada bunga dan sebagainya nah itu berarti kita gak boleh ambil kemudian apa yang boleh kita ambil kalau cuma untuk transaksi gak masalah kalau misalkan kita gak ambil keuntungan gak masalah dari uang itu loh ya bukan penjualan kalau penjualan kita memang untung gitu kan tapi kalau dari dana yang mengendap kemudian kita misalkan nanti besok ada WGB letter gitu ya atau WGB pay gitu sop deposit misalkan mas Iding deposit 100 ribu kalau mas Iding deposit 100 ribu nanti ya harganya menurutnya tadi seribu jadi cuma 900 rupiah itu udah masuk riba gak boleh nah ini kalau kita sudah tahu dari awal ini gak boleh tapi yang boleh bagaimana ya deposit nitip uang dulu kan sistemnya adalah wadi ini tip nanti besok mau beli menduan harganya itu seribu gitu cuman nanti perlu jadi enak tinggal tool gitu ya pakai GRS gitu keluar cepat gak usah buka dompet gak usah gitu tapi tinggal pakai mungkin apa kode apa langsung muncul pembayarannya itu dunia digital artinya ada rana-rana yang itu kita boleh lakukan dan yang gak boleh kalau yang gak bolehnya tadi kalau ada yang mengandu ribadah yang horor dan sebagainya horor ya bukan horor horor gitu ya jadi sopipai kalau anda gak ini ya kalau saya kadang pakai sopipai itu gak pernah tak endapin pokoknya untuk transaksi aja langsung gak nyimpen uang langsung buat transaksi kalau sopipai itu memang pinjaman bayar balik sekarang bayarnya bulan depan jelas itu nanti ada riba di sana ada utang misli sana walaupun mungkin dulu waktu promosi awal-awal gak ada apa-apa gitu kan sekarang pembelian cuma 10 ribu ya besok bayar 10 ribu awal-awal tapi namanya orang mereka bakar uang dulu ya sekarang setiba saatnya mereka mengembalikan uang yang telah dipakar itu yang ke 4 ya saya gak pakai tulisan ya Pak Rudy yang keempat saya lagi lagi menge-review pelajaran kuliah kemudian selanjutnya selain kita menggunakan cashless tadi jadi pembayaran digital ya pakai kartu dan sebagainya silahkan kalau usaha udah besar tapi kalau masih kecil jangan dulu karena itu juga lumayan biayanya ada biaya server biaya macam-macam gitu ya mantenen dan sebagainya kalau belum masuk ya jangan dipaksakan ya sama kemarin kita coba pakai yang ternyata virtual phone ya memang misalkan Pak Rudy transfer ke saya pakai virtual phone dia senang gratis cepat gitu tapi ternyata saya punya beban virtual phone dibebankan ke saya nah dia kan gak tahu itu kan ternyata virtual phone ada biayanya dan dipakai pada penerimanya bukan pada yang transfer dan sebagainya ini yang sistem kayak gini ya kita harus perhatikan kira-kira kita untung gak masuk gak kita menggunakan kemudian selanjutnya teman-teman semuanya yang kita lakukan untuk meningkatkan omset kita di dunia di era milenial sekarang strategi pemasaran kita selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan jasa influencer endorse lah jasa influencer tapi jangan salah jangan asal juga yang kita gunakan itu jasa influencer sesuai dengan pangsa pasar kita atau enggak karena dulu juga ada misalkan ada yang kisah saya pernah baca itu dia sudah membayar influence itu 10 juta ternyata penjualannya tidak nyampe segitu boro-boro untungnya ya omsetnya aja gak nyampe dia rugi kenapa karena kesalahan dalam memilih influence tadi influencernya apakah influence itu harus minimal misalkan instagram followernya banyak belum tentu juga karena follower sekarang bisa beli dan kita kelemahan kita gak tahu follower itu misalkan Pak Rudy apakah itu yang misalkan di titik majenang itu memang orang majenang semua kan kita gak tahu datanya gak tahu makanya kita harus betul-betul caranya tadi selain melihat follower kita juga lihat komennya bagaimana gitu kan ketika dia upload itu komennya bagus enggak maksudnya banyak itu kita lihat dari situ ratingnya bagaimana kalau mau kita influence tadi misalkan siapa artis di majenang yang lagi naik daun kita mau endorse dia makan pagi pakai ini misalkan menduan untuk sarapan pagi siangnya pakai sa'i kita tulis lihat dulu nih orangnya kira-kira bisa gak naikin omset saya ngomongannya itu betul-betul didengar enggak bisa gak followernya dia ngikutin dia ini harus penting jadi ketika kita menggunakan jasa influence itu harus betul-betul perhatikan jangan cuma melihat followernya itu teman-teman semuanya yang kelima keempat kelima kelima berarti selanjutnya yang selanjutnya adalah gunakan komunikasi dua arah dua arah artinya kita gak kepedean sendiri makanan ini yang paling bagus secara bikin chickennya kayak gini pakai rasanya ini pakai varianya begini kemudian tapi kita mengabaikan ketika orang itu selama ini konsumen kita bayar kita itu respon terhadap makanan kita apa kita cuek aja bikin seenak kita kita enak ya bikinnya kayak gini tapi kita mengabaikan dari konsumen responnya bagaimana selama ini kesukaannya bagaimana makanya kalau di dunia era milenya sekarang kita harus dua arah ini kita lakukan makanya sering-sering lah misalkan owner-nya ketika itu sekali-kali sama pembelinya nanya rasanya bagaimana apa masukannya dan sebagainya kemudian bisa membaca pembelinya sukanya varianya apa aja misalkan untuk mendukung misalkan restorannya sekalian chicken apalagi yang perlu ditambah itu tahu ketika terjadi komunikasi dua arah ya gak cuman satu arah jalin itu itu kalau itu udah bagus kalau udah komunikasi dua arah kita lakukan jadi kemauannya bayar pembeli atau konsumen kita tahu gitu jangan cuman maunya kita pembeli apa penjual gak boleh tapi harus memperhatikan maunya pembeli bagaimana kecuali kalau memang sudah bagus kalau kayak itu yang terkenal chicken yang terkenal seluruh dunia itu sekarang kan sampai kerennya apa suruh membersihkan dan mengembalikan tempat yang telah disediakan jadi kan pertama mereka membuat sebuah ini makan gak boleh gak nganterin pokoknya bawa ambil sendiri makan sendiri disitu diambilin pokoknya gak ada yang nganterin ambil di bawah sendiri nah sekarang mereka tambah lagi mereka bikin budaya lagi bersihin juga itu pembelinya itu lagi sampai di mejeni tulis tapi memang bahasanya santun bahasanya santun sampai di mejeni tulis di MACD kemudian ke FC juga saya kan mendorong nanya ngopok pemerintah pemerintah aku bos itu mereka lagi bos sistem itu kan dulu kita gak kebayang kita dulu kalau naik warung makan Indonesia restoran pesen nanti diantrein mau apa ini mereka lagi halus untuk mengurangi pekerjaan ini kan besok Pak Rudi ada tulisan di meja itu itu ya jadi komunikasi dua arah kita lakukan yang selanjutnya yang ke tujuh apa ya ya kalau sudah bagus ya bikin toko online-nya juga website dibikin website mau tidak mau apakah kan kita bisa pakai marketplace marketplace itu ya gini loh dulu saya gini sama temen itu madquest itu bahayanya mereka mencuri mencuri database penjual maaf database pembeli maaf ya jadi mereka jualan di situ makanya kenapa sekarang ada barang-barang produk yang sama dari luar negeri dengan harga lebih murah ya tadi contoh gini berdasarkan database dari pembeli si marketplace plus S gitu ya oh daerah majenang sukanya orang majenang apa aja mereka punya database itu kemudian mereka akan bikin produk yang sama yang syukur-syukur lebih bagus tapi harganya lebih murah nah itu sekarang sudah terjadi jadi yang dulu dibayangkan makanya dulu kan apa-apa bahasanya lagi pas kampanye presiden apa-apa apa ya di UMKM di salur kemana apa enggak masukkan ke market di ling-lingkan kayak gitu itu sudah diisaratkan dulu enggak itu menghancurkan UMKM nanti sama pengarah pengusaha itu beneran sekarang itu UMKM gara-gara makanya kalau di marketplace itu bunuh-bunuhan harga ya saya sekarang menjadi konsumen orang yang sedang bermain orang yang sedang bunuh-bunuhan harga jadi ada yang jual murah saya beli gitu tahu dia lagi jual rugi kemudian kenapa saya harus saya yakin itu bukan palsu kenapa karena ketika palsu bisa saya balikin makanya saya lagi perang harga ini saya lagi pertama dia lagi naikin market apa pokonya dia kedua ingin mengacurkan pesaingnya makanya ketika lagi perang saya memang sengaja tak beli aja ini tak jual lagi dengan harga yang normal gitu itu di dunia makanya kalau bisa jangan main terlalu syukur-syukur bikin website sendiri bukan fokus disitu karena situ memang perang-perang harga itu memang luar biasa sekarang perangan harga murah-murahan ini yang terjadi sekarang apalagi pemerintah tidak bisa masuk ngatur itu tidak bisa baik tujuh dulu nanti yang yang selanjutnya kapan-kapan dilanjut teman-teman semuanya jadi di era melani tadi strategi pasar yang kita usahakan kita lakukan paling utama bikin brand citra usaha kita sebaik mungkin itu penting banget ya sekarang makanya teman-teman usahakan punya sosmed itu saya itu minimal ngelola itu karena yang biasa yang enak gitu ya saya instagram kemudian facebook sama satu lagi twitter tiktok iya karena saya enaknya tiga ini sekali saya nge-sare di instagram itu bisa langsung dilingkan ke facebook sama twitter jadi saya posting satu tapi sudah kesebar kesini karena saya linkkan instagramnya dari instagram terus linkkan ke facebook facebook disini kan ke twitter jadi sekali klik saya posting itu ketiga marketplace ketiga sosmed ini terkirim semuanya kalau tiktok belum tiktok belum belum bisa dilingkan karena belum dibeli kalau suatu saat dibeli sama yang punya facebook metaverse ya namanya sekarang ganti sudah jadi meta sekarang kalau sudah dibeli mungkin bisa dilingkan tapi sampai saat ini belum kebeli itu tiktok kita posting di status WA bisa langsung ke facebook juga jadi itu jiling-jiling ke facebook bisa dari WA status WA iya status makanya kalau kita kalau anda punya karyawan manfaatkan karyawannya untuk bisa main di sosmed tidak bisa kita tidak memakai itu karena ini masuk era milenial milenial itu rata-rata tadi senangnya cepat gampang tapi bagus gitu loh mereka senangnya butuh apa-apa sekarang ya lihat di google di facebook dan sebagainya makanya usahakan anda punya punya usaha silahkan didaftarkan ke map-nya alamatnya didaftarin gua harus namanya WGB misalkan lu saja menduan alamat jadi orang ketika lagi di majenang pengen cari menang tinggal di kulis menduan nah kalau kita sudah dirasarkan di google otomatis alamat kita akan direkomendasikan alamat rumah saya saya itu masa ada gamis penjahit majenang dan sebagainya jadi kalau ada orang nyari gamis nyari kerudung otomatis alamat rumah akan ditampilkan oleh google dilingkan caranya kayak gitu saya lemahnya disitu di repeat order sebanyakan oleh orang-orang baru jadi untuk follow up nya itu yang lemah harus diperbaiki jadi kembali teman-teman semuanya perbaiki citra usaha kita usahakan gunakan sosmed mau tidak mau kita harus pakai itu mau tidak mau jangan kan ini kalau bisa dojolan serabi apa-apa juga pakai itu juga yang sudah melegenda betul-betul itu insyaallah kalau masukir ya udah sekarang lagi udah tenor kemana-mana rumah itu makanya kan dia websitenya udah menghasilkan masih menghasilkan masih ya itu keuntungan punya websitenya dari awal sekarang cari apa-apa yang sabuk akan dihubungkan websitenya dia salah satu rekomen dari google itu manfaatnya ketika punya website usahakan punya itu nanti mungkin bisa ditambah masukir karena sebenarnya masukir lebih jago sebenarnya dia lebih jago terima kasih semoga teman-teman semuanya usahanya semakin meningkat omsetnya semakin bagus sehingga sedekahnya semakin banyak pula terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.